Tentara Israel kepergok menyusup ke rumah sakit Ibn Sina dan membunuh tiga pemuda Palestina. Nangabel tersebut berkata Al-Qasa menginjak-injak dan mempermalukan tentara Israel. Mereka menyebut tentara Sionis sebagai pengecut lantaran menyamar. Dekati dari Tribunews.com, Al-Qasa menyebut aksi tentara Israel sebagai operasi pembunuhan pengecut. Pasalnya tentara Sionis menyamar menjadi tenaga medis. Mereka membawa senjata laras panjang saat menyusup ke rumah sakit Ibn Sina. Di belakang tentara Israel yang menyamar, gerombolan IDF terlihat mengikuti dari peletang sembari membawa senjata. Mereka tampak sedikit merunduk dan mengendap-endap saat memasuki sebuah gedung. Tentara Israel mengklaim merencanakan aksi itu untuk menumpas teroris di Gaza. Sementara itu, Hamas mengatakan pembunuhan di rumah sakit merupakan kelanjutan dari kejahatan pendudukan. Yang sedang melangsung terhadap rakyat dari Gaza hingga Jenin. Ada pun tiga warga Palestina yang menjadi korupan Sionis adalah Muhammad Jalameh, serta dua saudara laki-laki Basel dan Muhammad Al-Ghazawi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!